Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan Ustadz Andri Kurniawan Manusia si paling anti-komunis klaimnya Dari berbagai ceramahnya yang selalu diadakan Sering viral orang itu ceramah di mesin-mesin sambil bawa Layar tancap Berbicara tentang komunis segala macam Bahkan seringkali kemudian tuduhan komunis itu Ke NU, ke Banser, segala macam Itu si Andri Kurniawan itu cocoknya memang kurang ajar Saya kira tadinya dia pengamat sungguhan Pengamat sungguhan nih, pengamat sungguhan ya Nah dua hari kebelakang Andri Kurniawan ini diundang oleh Rapi Harun Lalu dia ngomong di podcast Rapi Harun Persoalan komunis Ya, kalau dia beberkan Ini harus Anda buktikan loh ucapan-ucapan ini Jangan sampai Ini kalau memang pitnah-pitnah yang sangat keji Kalau memang ini adalah kebenaran Maka Anda harus terang-terangan bicarakan Kalau benar apa yang Anda ucapkan Jangan, 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 jangan disembunyikan dong Data-datanya mana gitu loh Kita pengen tahu Karena saya yakin semua orang Indonesia mayoritas Ya, mayoritas orang Indonesia itu anti Terhadap komunis Dan jelas-jelas sudah dilarang Maka kalau memang komunis ada Mari kita bekerja sama untuk sama-sama Menggeruduk mereka Kalau memang ada Tapi kalau hanya sebatas katanya Katanya Sebatas Kayaknya Ini apakah layak dijadikan dalil gitu loh Yang ada kita tertawakan Nih kita lihat Profesor lagi-lagi di Kecoh sama Orang kayak gini Kita cek nih sama-sama videonya Namanya Ustadz Andri Kurniawan Kalau namanya saja Tidak kelihatan Ustadz Iya kan Lugnya itu pasti Ustadz Ustadz mengungkapkan bahaya tentang komunis Komunis Tentu tanpa menyebut siapa Dan lain sebagainya Memang Sejauh mana Ustadz Menyakini Bahaya komunisme di Indonesia itu Ustadz Memang Bahaya tentang komunisme ini Benar-benar Setelah saya mencoba untuk mengamati Ternyata Partai Komunis Cina itu Menjadikan Indonesia sebagai target Itu bahkan menjadi bahan Perbincangan utama Itu justru pada tahun 1986 1986 1986 itu Partai Komunis Cina Mengadakan Kongres Partai Komunis Cina Nah hasilnya Ternyata Disimpulkan Ada tiga hambatan Cina melakukan penetrasi ke Indonesia Yang pertama Regulasi Undang-Undang Antikomunis TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 Kemudian Hambatan yang kedua Posisi Pancasila sebagai musuh komunis Kemudian Hambatan yang ketiga Sikap Antikomunis umat Islam Indonesia Masih solid Oke Itu Makanya bahkan sampai Itu tahun 1986 itu 1986 Kongres Kongres Partai Komunis Cina Itu Hasilnya Ternyata ada tiga hambatan Cina melakukan penetrasi ke Indonesia Dokumen itu Dibaca di mana? Itu banyak Sudah bisa kita lihat Di Di media Sumber-sumber media media informasi internasional Juga 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 banyak Dipublish oleh beberapa media di Indonesia Oke Nah sekarang itu kan kondisi 1986 Lalu pernyataan viral Ustadz itu tahun Sekitar tahun 1999 Sekitar tahun 2000-an Dan sekarang kondisinya dianggap Ternyata sudah Semua lini Luar biasa Misalnya Kita kan bicara untuk menyelamatkan negara Karena kita cinta negara Tidak ingin negara ini dikuasai oleh pihak asing Kalau kita bicara Cina itu Bukan berarti etnis di sini Tapi negara Cina Yang ideologinya komunis Dengan partainya partai komunis Ustadz mengatakan segala lini itu Misalnya apa? Contoh Contoh Saya Mendapatkan info langsung dari Profesor Salim Saib Dalam video pendek Di Medsos Beliau mengatakan Sekarang Istilahnya Gerakan komunisme di Indonesia Itu benar-benar Sudah Sudah luar biasa Bahkan kita lihat Kader-kader komunis Yang duduk di pemerintahan Baik itu Eksekutif Baik itu selatif Yudikatif Itu luar biasa Bahkan di parlemen Itu Hampir kurang lebih 200 lebih 200 lebih Itu duduk di DPR RI Saya mencoba untuk melakukan 200 lebih Periode sekarang? Periode yang kemarin itu Yang 2000 2019 2014 2014-2019 2014-2019 200 lebih 200 lebih Anak keturunan Keturunan Saya mencoba untuk Tabayun Ke Komisi 7 DPR RI Yaitu Pak Ridwan Hisam Oke Pak Ridwan Hisam Dari Dapil Malang Keturunan tetangga Keturunan tetangga Di rumah beliau Di Permata Jingga Pak Ridwan Hisam Saya dapat info Kader-kader komunis Yang duduk di DPR RI Sudah 200 lebih Benar apa? Benar Benar Oh ini Ini Kalau misalnya Yang bersangkutan berkeberatan Kita Kita kasih hak jawab Tapi itu Pertanyaan Ustaz Yang diajukan ke beliau Pada tahun Yang 2019 Maksudnya pada tahun berapa Menyampaikannya? 2022 2022 Oke 2022 Tapi untuk Periode yang Yang kemarin itu Ya Yang 2019 Kalau sekarang Kalau di DPR Saya kira lebih banyak dari itu Oke Pertanyaan ya Pertanyaan ya Ini salah satu Pengamat 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 Itu pengamat Dari mana referensinya? Dari media sosial Katanya Itu pengamat ya? Luar biasa pengamat ya? Manusia si paling Anti Komunis Nih Saya katakan lagi Saya berbicara kayak gini Bukan membela komunis Tapi jangan sampai Membicarakan Sesuatu yang masih Belum tentu Bahkan Tidak ada gitu loh Karena Anda Hanya menakut-nakuti Kalau kayak gini caranya Aneh kan Orang-orang Seperti Andri Kurniawan Yang katanya Pengamat Komunis itu Kan mereka selalu tahu Jadwal Kongres Komunis Misal di mana Waktunya Jam berapa Harinya Hari apa Mereka tahu Klaimnya Cuma masalahnya Kalau Anda tahu Ya Intip dong Atau laporkan dong Ya Minimal Anda Intip sendiri Kalau Anda sudah Tidak percaya Aparat gitu loh Kalau Anda Menyangka Kalau Anda Membayangkan Kalau Anda Menodoh Bahwa aparat itu Kemudian Kolaborasi Dengan komunis Bekerja sama Dengan komunis Maka Anda Intip sendiri Anda Kemudian Pakai tim Anda Intip Ya Curi fotonya Curi videonya Lalu sebarkan Kalau memang Anda Selalu tahu Jadwal komunis Kongres Dan segala macam Ini kan hanya Kowar-kowar Buktinya Tidak ada Kan hanya Menebarkan Ketakutan Kalau kayak gitu Caranya Bos Si paling Antikomunis Bahkan Si Andri ini Selalu Sembarangan loh Apalagi satu kali lagi Ke NU Wah luar biasa Dulu pas ketika Bus Yahya Ke Israel Ya Padahal Punya tujuan Tujuan Positif Wah Dia Antek Yahudi Susah Otak secuyil Pengen kemudian Mengkritik yang Go Internasional Gak bisa Memahami Cara NU Di dalam Menyelesaikan Persoalan Gak bisa Memahami Karena terlalu Jauh Kalau cara NU Cara NU Terlalu jauh Cara Gus Yahya Terlalu jauh Tidak akan Mampu Ditangkap Dicarna oleh Orang-orang Seperti Antri Kurniawan Yang dia jadi pengamat Dalilnya mana Referensinya mana Sosial Kirain pengamat Sungguhan Dan satu lagi Dia tayangkan tuh Apa si Reply Harun Bahwa Katanya ISIS itu propaganda Untuk Mengalihkan Pengalihan isu ISIS itu Pengalihan isu Komunis Katanya Jadi Poinnya Dia gak percaya ISIS Artinya Dia gak percaya Radikal Gak percaya Teroris Artinya kan itu Kalau Ada orang Yang gak percaya Teroris Yang gak percaya Radikalis Yang gak percaya ISIS Sementara Fakta Faktanya Sudah nyelas Dan nyata Adanya Para pelaku Yang tobat Juga sudah Banyak Yang berbicara Ali Imran Berbicara Kemarin Umar Patek Berbicara Itu mantan-mantan Teroris tuh Yang tobat Alhamdulillah Itu mereka Berbicara Semua Anda lalu Berargumentasi Seolah-olah ISIS Gak ada Nah Itu kan Mana mungkin Argumentasi Mau mengalahkan Fakta Gak bisa Sekeren apapun Anda berargumentasi Berhalusinasi Ya Berimajinasi Itu tidak akan Mampu Membatalkan Membantah Fakta Gak bisa Umar Patek Jadi Bukti nyata Ali Imran Jadi bukti nyata Itu faktual Nyata Terpercaya Jarang kayak gitu Ada Gitu loh Paham seperti itu Ada yang menunggangi Agama Yang menggunakan Agama Yang memakai Dalil agama Untuk Dalil mempunuh Seseorang Kalau Anda katakan Perpaganda ISIS itu Komunis Kalau memang Komunis ada Yang pertama Maju di depan Itu bukan Anda Dan kelompok Anda Anda cuma bisa Keluar-keluar Banser Akan berada Di barisan terdepan Bukan hanya ngomong Gerakan Kalau ada Gitu loh Kalau hanya ucapan Dari mana sumbernya Dari internet Dari siapa Dari Bukan hasil penelitian sendiri Ini kan Maka orang menganggap Halusinasi berlebihan Menebarkan rasa ketakutan Apa bedanya dengan komunis Apa bedanya dengan teroris Atau bagian daripada mereka Tidak Tahu jadwalnya segala macam Karena aneh Sekali lagi ya Tahu jadwal Tapi gak diberitakan Diberitakannya Dikabarkannya Setelah Sudah terjadi Mana sih Kabarkan sebelumnya Kalau memang Anda tahu Gitu loh Jangan terus halusinasi Menebarkan ancaman ketakutan Dan yang lucu Pas di awal itu Ini Andri Kurniawan Kata si Repi Harun Ini Namanya bukan Ustaz Tapi kalau kita lihat Looknya Ini Pasti Ustaz Oh kayak gitu Ini kan udah jelas Referensi profesor Di dalam melihat Ustaz itu Dari tampilan Cengkotnya panjang Citatnya hitam Oh Udah cukup tahu aja Segitu kualitas profesor Di dalam melihat Sesuatu bos Dan menilai Menentukan sikap Memberikan Penilaian Oh ini Ustaz Pantesan Sugik Nurharja Dianggap sebagai ulama Karena looknya Wah Ulama betul Peci Kadang-kadang Sering putih Pakai koko terus Sugik Nurharja Pantesan Egi Sujana mungkin Juga sama ulama Oh Pantesan Segitu Kualitas profesor Dalam memperifikasi Sesuatu Mencore nama baik Profesor Ini namanya Hah Itu kan Kalau lihat looknya Kata si Repi Harun Ini pasti Yakin Ustaz Hanya di tampilan PC Udah cukup tahu aja Ya gitu ya Silahkan Simpulkan sendiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa